Pluralitas Pluralitas yang berarti keragaman merupakan sebuah fakta Termasuk pluralitas dalam tujuh unsur budaya Dan inilah tujuh unsur budaya menurut Kuncoroningrat Yang pertama yaitu pluralitas dalam bahasa daerah Indonesia memiliki sekitar 1.121 bahasa daerah Dalam sistem religi, Indonesia memiliki 6 agama yang akui Dan 200 aliran kepercayaan Seperti Sabto Darmo di Brebes, Sunda Wiwitan di daerah Jawa Barat, dan lain sebagainya Untuk aliran kepercayaan ini, telah lama diperjuangkan Agar mendapat pengakuan terhadap penghayat kepercayaan lokal Hingga akhirnya diletapkan melalui keputusan Mahkamah Konstitusi Lalu, kesenian Kreativitas dan bakat orang-orang Indonesia telah menciptakan sangat banyak kesenian dalam Indonesia Lalu, sistem mata pencaharian Indonesia yang memiliki beragam kekayaan geografis Membuka kesempatan pada kreativitas anak bangsa Untuk melakukan berbagai macam pekerjaan Pluralitas telah menciptakan katanan masyarakat Atau organisasi sosial yang saling bahu-membahu di dalam masyarakat Lalu, sistem pengetahuan yang terus berkembang kesat di era milenial ini Dan yang terakhir, yaitu peralatan dan teknologi Yang semakin hari, semakin memudahkan peperjaan manusia dan semakin canggih Dan inilah beberapa contoh dari pluralitas bahasa daerah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, Nita Galo Kenalkan, nama aku di Alara Saddi Aku asalnya dari Palembang Kalian bisa panggil aku Laras Yuk, buat kalian yang pengen main ke Palembang Bisa bareng sama aku Aku tahu yuk kalian di Palembang Dadah, makasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Kemudian, contoh dari pluralitas agama Dan inilah beberapa contoh dari pluralitas kesenya Tari Topeng Irang Dayakan merupakan sebuah seni tari Yang sangat populer sekali di seputar daerah Gunung Merbabu Merapi, Menoreh, serta Sindoro Sumbi Tarian ini memadukan gerakan syiar agama Islam Dengan ilmu bela diri tradisional Jawa atau Pencaksilat Tari Topeng Irang bisa dikatakan tarian yang mana penarinya berbaris lurus Dan diiringi musik dengan irama yang keras dan penuh semangat Ondal-ondal adalah bentuk pertunjukan rakyat utama Yang sering ditampilkan dalam pesta-pesta rakyat Semula, Ondal-ondal berfungsi sebagai penolak bala Atau gangguan roh halus yang bertayangkan Dewasa ini, Ondal-ondal biasanya digunakan untuk menambah semara pesta-pesta rakyat Atau untuk penyambutan tamu terhormat Anggung adalah alat musik multi-tonal atau bernada ganda Yang secara tradisional berkembang dalam masyarakat Sunda di Pulau Jawa bagian barat Alat musik ini dibuat dari bambu yang dibunyikan dengan cara digoyangkan Sehingga menghasilkan bunyi yang bergetar dalam susunan nada 2, 3, sampai 4 nada dalam setiap ukuran Baik yang besar maupun yang kecil Makin berbeda kita Makin jelas pula dimana titik-titik persatuan kita Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ayahudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton